assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin akan berbagi lagi ke teman-teman semua menyikapi video beberapa hari yang lalu ya kita masih membahas soal penyelewengan dari the jungle tv kali ini kita akan membahas pada POC ya yang katanya POC menyebabkan pH asam pada tanah nah sahabat tani kali ini admin akan berikan pencerahan ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat pupuk organik cair yang tidak menyebabkan pH asam pada tanah salah satunya yaitu nitrobakter nah sahabat tani untuk membuat nitrobakter ini kita butuhkan tanah di bawah kandang ya baik kandang ayam kandang kambing seperti ini atau kandang kelinci sahabat ya yang penting tujuan kita itu membawa bakterinya ya jadi kita jangan bawa pupuk kandangnya ataupun yang lebih parahnya kandang pupuknya yang kita bawa ya Oke sahabat tani sekarang kita tinggal ambil tanah di bawah kandang ini sebaiknya tanah di bawah kandang yang sudah lama ya yang sudah menjadi tanah yang betul-betul sudah menjadi tanah sahabat ya Nah sahabat tani untuk mendapatkan bakteri nitro itu bukan kohe kandang yang bagian atas sahabat ya tapi kita gali dulu yang kita perlukan itu yang di bawah ya Nah jadi tanah yang seperti ini sahabat ya ini aromanya juga sudah tidak bau sahabat ya sudah tidak bau kotoran hewan hewan lagi sahabat ya ini ciri-cirinya bakteri nitro ya sahabat tani ciri-ciri nitrobacter seperti ini sahabat ya kalau dikocok jerigennya melembung seperti ini bisa teman-teman dengarkan salah satu ciri-cirinya sahabat tani kali ini admin akan kenalkan ke teman-teman semua pupuk organik cair yang justru tidak menyebabkan pH tanah drop ya yaitu kami sebut sebagai nitrobacter Nah cara membuat nitro ini mudah bahannya kohe ayam yang sudah menjadi di tanah atau kohe kambing atau kohe klinci atau kotoran hewan lainnya siapkan wadah urea sedikit dan aerator sahabat ya Nah kohe ayam ini misalkan kohe ayam nih atau kohe kambing atau kohe burung disiapkan satu kilogram ya dicampur dengan air 30 liter aduk hingga rata kemudian masukkan 300 gram urea sebagai makanan utama bakteri nitro apabila urea terkena air dan udara urea akan bereaksi membuat gas amoniak ini yang akan menjadi makanan pertama nitrobacter sebelum koloni nitro bertambah bisa juga apabila tidak tersedia pupuk urea Anda bisa memakai aerator aquarium untuk menyuplai amoniak yang ada di udara proses aerator minimal 24 jam dan setelah itu aerator bisa dihentikan wadah yang menjadi tempat berkembangnya nitrobacter tidak boleh terlalu rapat harus ada celah sedikit agar udara bebas keluar masuk Nah inilah sebabnya kita biasa menggunakan kain untuk penutupnya dalam lima hari nanti akan tercium bau min yang menyengat itu pertanda nitro berhasil dikembang biakan tunggu selama 15 hari agar koloni nitro menjadi padat dan Anda memiliki nitrobacter F0 atau indukan Anda bisa melakukan pengocoran di lahan dengan dosis 1 liter indukan nitro ditambah 50 liter air dan kocorkan ke lahan sebaiknya dilakukan sore hari ketika sinar matahari tidak terlalu terik nitrobacter termasuk bakteri tanah yang tidak tahan terhadap panas dan sinar matahari ketika Anda menggunakan nitro untuk menyeprai tanaman secara langsung dapat menggunakan dosis 100 ml indukan nitro untuk air 15 liter atau untuk satu teki nitro dapat mengatasi beberapa jenis jamur yang mengganggu tanaman kegunaan nitro adalah untuk mengurai amoniak yang ada di dalam tanah mengikat butiran air dan memuat media tanam selalu dalam posisi lembab nitro sangat baik untuk memulihkan tanah yang yang sudah keracunan pupuk kimia nah sahabat Tani ini merupakan solusi ya ini salah satu solusi untuk postingan kemarin yang katanya POC menyebabkan pH asam Oke sahabat Tani kita tinggal langsung eksekusi sahabatnya dalam pembuatan nitro ini pembuatan nitro jakaba kita akan tambahkan gula sahabatnya dan untuk gula ini opsional bisa pakai gula merah ataupun gula pasir atau GMT sahabat ya Nah sahabat Tani bahan yang diperlukan tadi sebetulnya cuma ini Orea ya dan juga kohe ya kohe satu kilo kureanya 300 gram sahabatnya Oke sahabat Tani sekarang kita tinggal eksekusi sahabatnya nah ini jakaba kita sahabat ini yang disebut jamur jakaba seperti ini sahabat ya besar sekali jakabanya nah ini jakaba ini kita akan jadikan jakaba nitro sahabat ya Nah sudah mantap ini sebetulnya ya sahabat kita akan lebih mantapkan lagi sahabat ya Nah untuk yang pertama tadi kita akan tambahkan dengan urea 300 gram ya untuk air 30 liter ini Nah untuk air ini sebetulnya enggak harus air jakaba ya bisa dengan air kelapa ataupun air hujan sahabat ya Oke sahabat Tani sekarang kita masukkan ureanya ya 300 gram selanjutnya kita masukkan ini tanah di bawah kandang kambing tadi sahabat ya ini satu kilogram sahabat ya nah sekali lagi untuk gula ini ini sesuaikan aja ya opsional kalau kita menggunakan urea 300 gram berarti gulanya 300 gram ya tapi admin hanya tambahkan sedikit saja karena admin akan memanfaatkan ini ampas kopi juga sebagai tambahan gulanya sahabat ya ini lumayan ini tabungan ampas kopi sahabat untuk saya dikasih kalian LAUNCHI jadi mulai sekedar gulanya efeknya di bawah wajan dari belakang saya suka itu memanfaatkan ini di bawah wajan dan telur saya suka itu memanfaatkan ini di bawah wajannya jadi katanya di bawah wajan itu hanya kemudian bahas wajan kita Wah ini sebaiknya kita pindah aja sahabat Wow kita panen aja ini Jakabanya kita taruh disini aja sahabat jamur Jakabah mantap ya ini sekarang kita tinggal aduk sahabat ya kurya dan kohe kambingnya yang sudah menjadi tanahnya Ayo kita aduk Oke sahabat Tani cara membuatnya mudah ya seperti ini cara membuat nitrobacter jaka super ya nitro jaka super seperti ini jangan lupa sahabat Taniah diaduk-aduk seperti ini kalau tidak punya aerator ya diaduk-aduk seperti ini sampai empat hari sahabat ya nanti di stop pemutaran seperti ininya ketika cairan ini sudah beraroma min ya aroma min itu seperti bau sengak itu sahabat ya seperti permen kiss seperti itu aromanya nah untuk penutupnya bisa pakai kait atau bisa pakai cara sederhana seperti ini juga boleh sahabat ya nanti ditandai ada gelembung-gelembung itu ciri-ciri sudah mau jadi nitrobacternya sahabat ya oke sahabat Tani kita tinggal fermentasi selama empat hari nah untuk dosisnya kita gunakan 200 ml per 10 liter air sahabat ya Nah seperti ini untuk dosis aplikasinya ini bisa dispray juga bisa dikocor sahabat ya kalau dispray satu gelas ini per tanki sahabat ya untuk dosis nitrobacter sahabat ya Oke sahabat Tani seperti ini aplikasi dari nitrobacter ya ini bisa menitratkan fosfat dan juga bisa menitratkan kalsium ataupun kalium sesuaikan dengan fase tanaman ya Oke sahabat Tani terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau